Assalamualaikum semuanya Kembali lagi ya di channel youtube Umi Zadan Kitchen Di video kali ini Umi mau buat bolu luak white coffee Dengan takaran serba 6 sendok Tanpa mixer, tanpa ribet Nah mau tau caranya gimana Umi buat Tonton terus videonya sampai selesai Jangan lupa subscribe, like, share dan juga komen Dan sampai jumpa di video selanjutnya Dan dekat tombol loncengnya juga Agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kami Terima kasih Yang pertama siapkan 2 bungkus Luak white coffee Saya pakai luak white coffee Karena menggunakan kopi yang Tanpa ampas ya Lalu masukkan Kedalam mangkuk Kemudian tambahkan Dengan 6 sendok makan air panas Boleh juga menggunakan air dispenser ya Lalu ini diaduk Hingga tercampur merata Kemudian ini dibiarkan sampai dingin dulu ya Sambil menunggu kopinya dingin Kita siapkan wadah lagi Kemudian masukkan 2 butir telur Lalu masukkan 6 sendok makan gula pasir Atau setara dengan 120 gram Kemudian ini diaduk Kemudian ini diaduk Saya pakai wish Kalau gak ada Boleh menggunakan garpu aja Gak apa-apa ya Karena ini cuma diaduk-aduk aja Ini diaduknya sampai gulanya terlarut ya Dan telurnya sedikit berbusa Maaf di sekitar saya Banyak suara burung ya Karena memang di rumah juga banyak burung Selanjutnya Kita masukkan 6 sendok makan tepung terigu Untuk takarannya itu Peres agak cembung dikit Seperti ini Jadi gak terlalu menggunung ya Kalau ditimbang itu Setara dengan 60 gram Tambahkan dengan 1,4 sendok teh soda kue 1,4 sendok teh baking powder Dan 1,4 sendok teh garam Lalu ini diayak Untuk memastikan gak ada bahan-bahan yang bergerindil Kalaupun ada yang bergerindil Nanti bisa dihaluskan menggunakan sendok makan Lalu ini diaduk sampai adonannya licin dan kalis ya Setelah adonannya licin dan halus seperti ini Ini sudah cukup Bisa kita hendinkan mengaduknya Selanjutnya Tambahkan dengan 2 saset susu kental manis putih Lalu tambahkan dengan kopi yang sudah kita larutkan tadi Ini diaduk dulu sebelum kita tuang ya Lalu aduk sampai semuanya tercampur dengan merata Yang terakhir Tambahkan dengan 6 sendok makan minyak goreng Lalu ini diaduk sampai semuanya tercampur dengan merata Selanjutnya Untuk memastikan ada dan tidaknya endapan Ini saya mau aduk Menggunakan spatula Agar nanti gak ada endapan minyak Di bagian bawah adonan Maupun di sisi-sisi adonan Selanjutnya siapkan cetakan Ini saya olesi dengan margarin tipis-tipis Dan ditaburi dengan tepung terigu Kalau mau menggunakan margarin aja juga boleh Atau menggunakan minyak goreng yang diolesi tipis-tipis juga boleh ya Jadi terserah kalian aja Lalu ini dituang semua adonan hingga habis Selanjutnya Entah-entahkan loyang cetakannya Agar rongga udara yang terperangkap Dalam adonan ini bisa keluar Sehingga nanti bolunya kalau udah mateng Gak banyak lubang di bagian permukaannya Sebelumnya saya sudah siapkan kukusan Dan ini airnya udah mendidih Ini dikukus selama 25 menit Menggunakan api sedang Jangan lupa tutup kukusannya Supaya dilapisi dengan kain bersih Agar uap air gak jatuh ke adonan bolu ya Setelah 25 menit Buka tutup kukusan Nah ini dia Bolunya udah mateng Kalau mau dites tusuk juga boleh Tapi ini pasti udah mateng ya Ini bolunya sudah sedikit hangat Sekarang mau umi lepas dari cetakannya Nah ini dia Dilepasnya gampang banget Dan gak lengket juga Gak terlalu banyak yang tertinggal Karena tadi saya tabur dengan tepung terigu Selanjutnya ini mau saya balik lagi ya Agar di bagian bawah tetap di bagian bawah Dan di bagian atas tetap di bagian atas ya Seperti ini Lalu ini mau umi coba potong Dari potongannya ini berasa lembut banget Membangnya juga cantik banget Ini sangat ngembang ya Nah ini dia Seperti spons Lembut banget Jadi berporinya itu halus banget Gak terlalu besar di porinya Bisa dilihat Ngembangnya juga cantik banget Teksturnya sangat halus Porinya kecil Ini cantik banget Sekarang mau cobain dulu ya Jadi potongannya juga berasa lembut banget Ini masih sedikit hangat Jadi aroma kopinya itu Bener-bener masih terasa Masih tercium ya Aroma kopinya Nih mantep banget hasilnya Bismillah Ini enak banget Ringan di mulut Gak berat ya waktu dikunyah Gak nyeretin juga Rasanya lembut banget Moist banget ya Ini enak banget Kalian wajib untuk mencoba buat Teman-teman ya Karena simple banget Praktis banget Cuma diaduk-aduk aja Dengan dua telur aja Bisa jadi bolu kopi Seenak ini Mantep banget Selamat mencoba ya Semoga berhasil Jangan lupa subscribe, like, share, dan juga komen ya Terima kasih Semoga bermanfaat Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax